selamat datang kembali di video kali ini mimin akan mengganti pompa oli honda tiger dari yang sebelumnya standar mimin ubah menjadi modifan seperti punya fu jadi apa sih fungsi dari pompa oli jadi tugas pompa oli pada motor itu untuk memberi tekanan pada oli sebelum masuk ke pompa oli pada motor akan melalui saringan di dalam bak oli atau bak karter yang bernama steiner fungsi dari steiner ini untuk menghalangi kotoran yang lebih besar agar tidak masuk ke dalam pompa oli dari pompa oli kemudian akan melewati filter nah filter filter ini untuk membantu menyaring kotoran kotoran yang halus kerja dari pompa oli akan berdasarkan putaran mesin langsung dari crank shaft atau ada juga yang diputar dari timing dengan kata lain pompa oli memang berfungsi untuk memastikan bahwa oli telah melumasi seluruh komponen yang ada di dalam mesin jadi kisirkulasi naik turunnya dari atas dari bawah ke atas sorry sorry jadi harus terkena oli semua harus terlumasi dengan kata lain pompa oli memang berfungsi untuk memastikan bahwa oli telah melumasi seluruh komponen yang ada di dalam mesin jadi ketika pompa oli ini rusak akan sangat mempengaruhi kinerja motor atau mesinnya jadi pompa oli ini merupakan jantung sistem pelumasan dan yang ada di hadapan kalian ini ada pompa oli standar dan pompa oli yang sudah modif yang kiri pompa oli standar yang kanan pompa oli modif kalian bisa lihat sendiri perbedaannya ada dimana ya perbedaannya ada di gearnya kalau yang standar itu yang model bunga itu yang modif ada 4 ada 4 ya dan yang standar itu ada 7 gearnya mata gearnya kecil-kecil jadi perbandingannya ini saya akan coba ya ini yang modif kita kasih oli ini semburannya berbeda yang standar bawaan sama yang sudah modif jadi yang standar itu kalau 1 kali putaran gear yang saya putar ini keluarnya semburan oli itu 1-2 ya sekali putaran kalau yang modif ini beda lagi 1 kali putaran itu sampai 3-4 semburan kalau yang modif ini lebih banyak ya daripada yang standar ya kenapa demikian ya karena gearnya yang tadi itu sudah dimodif agak besar jadi putarannya cepat seperti itu ya jadi kelebihannya itu lebih cepat melumasi dan lebih banyak pastinya itu kelebihannya kalau yang pakai oil cooler itu wajib pompa oli seperti ini ya soalnya olinya itu masih muter-muter diselang terus kemudian ke coolernya itu kalau pompa nya masih standar itu kurang maksimal kalau bisa motif seperti FU FU itu kan pakai oil cooler jadi ya pompanya semburannya itu harus dua kali lipat daripada standar misalnya yang saya pakai ini Honda Tiger kan tidak pakai oil cooler pengen cooler dimodif pasti pompa oli nya harus menyesuaikan juga jangan diintinya tidak asal ubah-ubah tidak asal pasang lah pasti ada komponen yang harus diubah juga mengikuti lah ya jadi harus menyesuaikan jangan asal ubah-ubah jangan asal ganti jadi harus seirama sesuai kalau pengen cooler ya kekuatan semburannya juga harus lebih kuat dari yang sebelumnya seperti itu oke sekarang kita fokus ke proses pemasangan ini cara pemasangan dan pelepasan bautnya murnya ini dengan cara diketok ya pakai openg ketok soalnya ini sifatnya bautnya ini seret siset gitu ya siset jadi harus pakai openg ketok pakai yang PH3 openg ketoknya atau mata opengnya dan tujuan diketok-ketok ini kenapa ya ini untuk merapatkan lagi yang loaded atau loaded gitu lah murnya itu jadi bisa menutup kembali rapet lah dan ini adalah gear pompa oli ini menyesuaikan draftgear nya jangan asal ganti kalau draftgear trigger ya pakai draftgear trigger ini berapa ya giginya 34 lah dan masangnya ini jangan sampai kebalik kalau kebalik nanti olinya nggak bisa naik kayak sebelah itu masang ngawur hehehe pingkel sebelah bosku pesajur nah sekarang kita pasang lagi murni atau bautnya kita pasang lagi bautnya oke pakai kunci T ini T8 jangan terlalu kencang-kencang nanti doll sesuaikan saja ya oke sip oke sip kita pasang rotor oli nya oke ini kita pasang sampai benar-benar pas dan kencang ya ini pakai kunci mahkota jangan dipalu pinggang sebelah itu main pukul panggil petik-petikan saja ngawur ada kuncinya bosku kuncinya kunci mahkota ini bukanya nah kok malah dibattle hehehe yuk adur oke selesai kita pasang bakkarter nya ya gendang set set terus pengen numpai oke sip mantap dan jangan lupa bautnya dipasang kembali sebelum diisi oli soalnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya jangan ke susu ya boleh ke susu tapi yuk ojo sampai ke susumu membuat dirimu celaka oke masuk rak masuk dan ojo lali dikencengin ya dikencangkan dirapeti bener-bener kencang dan jangan terlalu kencang nanti pedot pedot repot ya salam selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang waktunya kita kasih oli kita tuangkan ini olinya mimin panas kita pakai delta loop yang adventure oli yang sangat muktakir buat turingan warnanya merah meronah kita tuang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit waduh aku tadi dikrak bih bih suwi mento di sini ini berapa liter seh kok suwi ram oke suwi alhamdulillah lalu jangan lupa ditutup kembali penutupnya jangan terlalu kendor dan jangan terlalu kencang sedang saja oke oke dan jangan lupa dipasang kembali oglenganya pancalannya buat menyalakan mesin kalau tidak memakai double starter jreng kita pasang pancalannya kickstarternya loh dan jangan sampai lupa dibaut atau di ya dibaut lah enggak buat baut pas pancal mencelat mengenai dasmus repot untuk UGD kan dan usahakan jangan terlalu kencang atau terlalu rapet kalau rapet nanti enggak bisa ujul ya kau pedot rapet rapet secukupnya saja oke dan alhamdulillah sekarang sudah ready kita coba nyalakan ser oke tetap akhirnya enggak nggak gak nggak gak kepakai abis ini apakah seburuan oli nya kaya buru buru seperti hancur Oke, mantap sekali Kita matikan Boleh nanti Oke, mantap Oke, sangat recommended Wajib kalian coba Oke, sebelum itu dibantu subrek Dan di klik loncengnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax